Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Guru Hikmah Dalam video kali ini kita akan membagikan 6 hal yang buat suami semakin jatuh cinta kepada istri Tapi sebelum lanjut, bagi anda yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga Bisa hubungi kami untuk mendapatkan solusi terbaik dari kami Bisa hubungi kami melalui WA atau telpon di nomor 085-866-866-669 Dan bagi anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Hikmah ini Klik tombol subscribe di bawah video ini, kemudian klik tombol lonceng Agar anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami Soal romantisme dalam rumah tangga Istri tidak perlu menunggu suami untuk mulai duluan Kadang istri harus bisa lebih maju satu langkah di depan Agar bisa membuat suami makin jatuh cinta lagi kepada istri Rutinitas seks, interaksi sehari-hari dan hal monoton lain Memang membuat rumah tangga jadi datar Letupan-letupan yang pernah dirasakan di awal pernikahan seringkali mereduh Sebagai istri yang baik, anda bisa menolong pernikahan yang terasa biasa-biasa saja Dengan membuat suami makin jatuh cinta kepada anda Yuk simak enam cara berikut yang akan membuat suami jatuh cinta lagi dengan anda Pertama, puji pribadinya di depan umum Tak hanya anda, kadang pujian di depan umum dapat membuat suami jadi lebih percaya diri dan semangat Anda bisa memuji bahwa dia adalah suami yang baik, ayah kandung yang baik, dan pujian lainnya Dua, tonjolkan bagian tubuh anda yang disukai suami Ingatkah anda apa yang suami katakan tentang tubuh anda di awal pernikahan? Walau ukuran tubuh anda tak lagi sama, jangan khawatir suami akan kecewa Beberapa suami memaklumi kalau istrinya jadi gendut demi anak-anaknya Anda bisa tampil dengan percaya diri di depannya dengan menggunakan baju kesukaan suami Tiga, mendengarkan suami saat bicara sambil memandang matanya Dalam pernikahan yang sudah dijalani bertahun-tahun Saling bicara tanpa melakukan apapun dan hanya fokus pada pasangan adalah hal yang langka Sesekali hentikan kegiatan anda Singkirkan ponsel dan pandanglah langsung suami tepat di matanya Ketika dia mulai merasa aneh Kenapa anda sangat memperhatikan matanya dan bertanya ada apa Anda cukup tersenyum sambil bilang Dan berkata yang mesra Empat, memperlihatkan jika anda mencintai suami di depan umum Jika anda ingin suami bertindak mesra dengan menyatakan rasa cintanya di depan umum Maka diam-diam pun ia juga begitu Mungkin ia akan malu-malu jika anda menulis di status WA, Facebook, Instagram Soal betapa besarnya cinta anda kepadanya Tapi jauh di dalam lubuk hatinya Ia juga akan berterima kasih kepada anda Karena telah membuatnya jadi jauh lebih percaya diri dari sebelumnya Perasaan merasa dicintai akan memenuhi dadanya Dan rasa tersebut akan berbalik padanya Lima, memahami kesibukannya Memahami kesibukannya berarti juga memahami apa yang ia lupakan sehari-harinya Jika yang sering lupa makan, bawakan bekal untuknya Ia akan memahami bahwa sesibuk apapun dirinya, anda akan tetap memperhatikannya Setiap suapan makanan yang anda berikan padanya Akan selalu ia syukuri sebagai bentuk cinta anda padanya Enam, mengerti hobinya Lelaki yang masih punya hobi adalah mereka yang masih mau memelihara kesehatan mentalnya Karena orang dengan mental tidak sehat nyaris tidak punya hobi apapun Sehingga ia tidak punya kesenangan dalam melakukan sesuatu Seorang laki-laki yang punya hobi akan sangat bersyukur Jika pasangannya memberikan waktu khusus padanya untuk menjalankan hobi Jika hobinya futsal, maka anda membiarkannya berangkat latihan seminggu sekali atau seminggu dua kali Barangkali anda malah akan ikut dengannya untuk menonton aksinya bermain futsal Untuk membuat suami makan jatuh cinta, anda perlu berusaha untuk mengingatkan saat-saat manis kebersamaan kalian Fokuskan ingatannya pada hal-hal baik yang bisa menumbuhkan cinta Jangan sampai kesalahan kecil menghapus cinta yang besar Pasangan awet adalah mereka yang saling memaafkan dan fokus pada sisi positif pasangan Bukan sebaliknya Bagi anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya Silahkan kunjungi website kami di www.ilmudesikmah.com Atau hubungi kami melalui WA SMS atau telepon di 085-866-866-669 Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!